Intro Kebanyakan orang menjadikan Tuhan sebagai tempat mengadu Tempat berkeluh kesah, tempat julhat, bahkan protes Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Karena itu, jika tidak berdoa, tidak jurhat, tidak berkeluh kesah ketika bertafakur Tidak merasa puas, tidak bahagia Parahnya, Tuhan dijadikan sebagai sesuatu kebanggaan yang eksklusif Sehingganya, kalau ada yang meremehkan atau menghina Tuhannya Tidak terima dan langsung marah Ada banyak orang mengaku bertuhan dengan keyakinannya masing-masing Dan yang banyak mengaku bertuhan itu Suka melakukan sirik, iri, dengki, dendam, fitnah, marah, benci Mengadu domba, merusak, membuli, mencemooh, menghujat, menghina, dan sejenisnya Benarkah Tuhan itu seperti itu? Benarkah Tuhan itu menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu? Dia merasa senang dan bahagia ketika dibanggakan dan diagungkan Ketika dipuja dan dipuji, didoain, dibelain, dan dikeluh kesahi Lalu kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang membanggakannya Mengagungkannya, memujanya, dan memujinya Yang mendoakannya, yang membelainnya, dan yang berkeluh kesah kepadanya Benarkah Tuhan itu seperti itu? Menurut hasil praktek saya di TKP Tuhan itu tidak mengalami beruntung Ketika dipercaya, disembah, diyakini, didoain, dibelain, dan tidak mengalami kerugian Ketika tidak dipercaya, tidak disembah, tidak diyakini Tidak didoain, dan tidak dibelain Sebab karena Tuhan adalah suci-nya dat yang hidup abadi Dan langgeng, serta kuasa atas segala halnya Dan lagi, tidak terkontaminasi oleh apapun Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya Dan tidak jatuh seputir biji pun Dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu Yang basah atau yang kering, melainkan Tertulis dalam kitab yang nyata Al-Quran Surat Al-Anam ayat 59 Renungkanlah sekali lagi, wahai jiwa-jiwa yang berpikir sadar Apalah artinya, sehelai daun yang telah tua Menguning, lalu jatuh ke bumi Jika dibandingkan dengan hati seorang manusia Yang diciptakan secara sempurna dibanding mahluk-mahluk lainnya Jika rapmu mengetahui Jika datmu mengetahui setiap dedaunan yang terjatuh Maka apakah sekiranya dia tidak peduli akan dirimu Dia tidak peduli akan pikiranmu Dia tidak peduli akan hatimu Dan dia tidak peduli akan kelaminmu Oh, tidak Rapmu, datmu tidak pernah menyesatkan dirimu Merugikan pikiranmu, menipu hatimu, menyiksa kelamin Apalagi menyesatkan kehidupanmu Sama sekali tidak Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Al-Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 Apakah kamu mengira Bahwa sesungguhnya Aku menciptakan kamu secara main-main saja Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 Beribadah Ya, beribadah Apa itu beribadah? Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab Ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia Sebagaimana yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia Kata ini memiliki arti sebagai bakti Kalau beribadah Beribadah berarti berarti berbakti atau mengabdi Memuja dan memuji Tuhan Sembah yang salat Beramal bersamadi Berpuasa Berzikir Berdoa Berkeluh Berkeluh Kesah Belain Tuhan Dan memperjuangkan nama baik Tuhan Agar tidak dilecehkan Dan dihina Apakah itu yang dimaksud beribadah? Yang artinya adalah Berbakti atau mengabdi kepada Tuhan Sirik Iri Dengki Dendam Fitnah Marah Benci Mengadu domba Merusak Membuli Mencemooh Menghujat Menghina Membedakan Menilai Merusak Membunuh Menghakimi Membohongi Menipu Merugikan Dan bersaing-saingan Apakah itu yang dimaksud beribadah? Yang artinya adalah Berbakti Atau mengabdi kepada Tuhan Sedangkan Tuhan adalah Suci nyedat Yang hidup Abadi Dan langgung Serta kuasa atas segala halnya Dan lagi tidak terkontaminasi oleh akhlapun Yang artinya Tidak mengalami Keberuntung Tidak mengalami keberuntungan Ketika dipercaya Disembah Diakini Didoain Dibelain Dan tidak mengalami kerugian apapun Ketika tidak dipercaya Tidak disembah Tidak diyakini Tidak didoain Dan tidak dibelain Pikirkanlah Sekali lagi Wahai Jiwa-jiwa Yang sadar Yang sadar Para kajang dan para sedulur Kinasihku sekalian Ikro kitab Bakok Bakok Bacalah kitab Kekal Yang berada di dalam Diri kalian sendiri Heh Putra ning sun sami Orosatrio lan wanito Merenio sun jarwani Mangertio Jeneng siro Wus ing sun sabdo Dadi kitab suci sejati Adam makno Was tanipun Iku wujuti roh Ulang res sejati Iku unini roh Berbudi Berbudi Bawa laksono Katio laku niro Pratondo Jeneng siro putani Sun Jikalau wujud kita Bukan kitab suci sejati Ada makna Bagi sesama makhluk hidup Ucapan dan kata-kata kita Bukan ulang res sejati Bagi sesama makhluk hidup Tingkah laku kita Bukan berbudi Bawa laksana Bagi sesama makhluk hidup Apapun yang dilakukan Pasti masalah Apapun yang diperbuat Pasti masalah Apapun yang dipikir Dibatin Dilihat Didengar Dihirup Diucap Bahkan makan Minum Sampai buang angin Pun Itu loh masalah Sebab karena Allah Batinul insan Al insanu Dihirullah Allah itu Batinnya manusia Manusia adalah Dihirnya Atau Kenyataannya Allah Nah Kalau Allah itu Batinnya manusia Dan manusia adalah Dohirnya Atau kenyataannya Allah Masa iya sirik Iri Dengki Dendam Fitnah Marah Benci Mengadu domba Merusak Membuli Mencemokoh Menghujat Menghujat Menghina Membedakan Menilai Membunuh Menghakimi Membohongi Menipu Merugikan Dan Bersaing-saingan Masa iya Seperti itu Mari kita Pikir dengan Logika Tentang hal tersebut Tapi logika Yang sadar Jangan logika Mimpi Atau Logika Berhayal Kita Dicipta Dan Dilahirkan Dengan Sabda Yang Sempurna Yaitu Eh Putra Ningsun Sami Porosatrio Lanwanito Mereneo Sundar Wani Mengerti Jeneng Siro Wus Inksun Sabdo Dati Kitab Suci Sejati Adamak No Wastanipun Iku Wujutiro Ulang Res Sejati Iku Unini Berbuti Bowo Laksono Kadio Lakun Niro Jadi Jika kita Keluar Dari Sabda Tersebut Yang Artinya Wujud Kita Bukan Wujud Kitab Suci Sejati Ada Makna Bagi Sesama Makhluk Hidup Ucapan Kita Kata Kata Kita Bukan Mulang Res Sejati Bagi Sesama Makhluk Hidup Tingkah Laku Kita Bukan Berbudi Bawa Laksana Bagi Sesama Makhluk Hidup Apapun Yang Dilakukan Pasti Masalah Apapun Yang Diperbuat Pasti Masalah Apapun Yang Dipikir Dibatin Dilihat Didengar Dihirup Diucap Bahkan Makan Minum Sampai Buang Angin Itu Pasti Masalah Itulah Ibadah Itulah Pengabdian Itulah Berbakti Romo Telah Mijilake Putro Dengan Kesempurnaan Sabdanya Yang Mewah Dan Sebagai Pengabdian Atau Baktinya Maka Putro Harus Mijilake Romo Dengan Pemewahan Sabdanya Yang Sempurna Itulah Itulah Hukum Tuhan Itulah Hukum Hidup Itulah Hukum Alamnya Yang Tertulis Di Loh Mahfudnya Wahyu Panca Gaib Adalah Sabda Hidup Wahyu Panca Laku Adalah Sifat Dan Sikap Hidup Mengibadahkan Wahyu Panca Gaib Dengan Menggunakan Sifat Dan Sikap Hidup Wahyu Panca Gaib Yaitu Wahyu Panca Laku Adalah Hidup Yang Sedang Bersabda Menjaga Pikiran Menjaga Hati Menjaga Kelamin Alias Selaku Murni Menuju Suci Adalah Sabda Yang Sedang Hidup Tadi Adalah Masa Lalu Yang Sudah Bukan Milik Kita Lagi Nanti Adalah Masa Depan Yang Belum Menjadi Milik Kita Sekarang Ini Dan Saat Inilah Milik Kita Hak Kita Berkat Kita Kepunyian Kita Dan Kita Tidak Akan Pernah Bisa Mengerti Memahami Mengetahui Apalagi Merasakan Berkat Kepunyian Kita Saat Ini Itu Dengan Nikmat Jikalau Kita Tidak Laku Sabda Dan Sabda Laku Maksudnya Wujud Kita Tidak Sebagai Kitab Suci Ada Makna Kitab Suci Sejati Ada Makna Bagi Sesama Makhluk Hidup Ucapan Ucapan Dan Kata Kata Kita Tidak Sebagai Ulang Reh Sejati Bagi Sesama Makhluk Hidup Tingkat Laku Kita Tidak Berbudi Bawa Laksana Bagi Sesama Makhluk Hidup Dan Jikalau Kita Sebagai Putra Romo Yang Tersabda Kitab Suci Sejati Ada Makna Namun Tidak Sebagai Kitab Suci Sejati Ada Makna Bagi Sesama Makhluk Hidup Tersabda Ulang Reh Sejati Namun Ucapan Dan Kata Kata Kita Tidak Sebagai Ulang Reh Sejati Bagi Sesama Makhluk Hidup Tersabda Berbudi Bawa Laksana Namun Tingkah Laku Kita Tidak Berbudi Bawa Laksana Bagi Sesama Makhluk Hidup Maka Dalam Kurung Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Pasti Pasti Dan Pasti Wahyu Pancalaku Akan Diambil Dan Dimusnahkan Dari Diri Pribadinya Sehingganya Menjadi Lebih Dari Sekedar Orang Awam Yaitu Mayat Hidup Bisa Patap Bisa Semedi Menggunakan Wahyu Pancagain Tapi Selain Jenuh Capek Lelah Letih Lesu Dan Berhayal Yang Tidak Masuk Akal Dan Logika Tidak Akan Pernah Bisa Mendapatkan Pengampunan Ketenangan Kenyamanan Kedamaian Kebahagiaan Keberhasilan Kesehatan Kesuksesan Keselamatan Ketentraman Dan Kesempurnan Hidup dan Mati Hingga Tujuh Turunan Keatas Kebawah Kekanan Kekiri Kedepan Dan Kebelakang Kehidupannya Seperti mayat hidup Yang tidak bisa Merasakan Perasaannya Naudubila Mindalik Lebih baik Buta Sejak lahir Daripada Buta Setelah Bisa Melihat Sebab Karena itu Segeralah Bertopat Dan Beriman Jaga Pikiran Jaga Hati Dan Jaga Kelamin Agar Supaya Sabda Yang Sudah Tersabdakan Pada Diri Kita Bisa Disabdakan Untuk Panjenengan Porokadang Kinaseh Yang Berada Di Daerah Area Tersebut Khususnya Yang Dekat Persiapkan Lahir Batin Untuk Menyambut Kedatangan Saya Bersama Perkembangan Dan Kemajuan Spiritual Lagu Murni Menuju Suci Yang Sempurna Sekarang 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 Sedang Perjalanan Menuju Ke Jalan Intan 2 Nomor M05 Kota Baru Drio Rejo Gresik Jawa Timur Setelahnya Langsung Lanjut Ke Sumatra Salam Terkecuali Terutama Para Sedulur Khususnya Para Kadang Konto Dan Kanti Anom Saya Yang Senantiasa Direstui Yang Dat Mas Suci Sampai